Pada saat saya sedang berada di Bandar Udara, saya sering sekali dan senang sekali memperhatikan aktivitas dari orang-orang yang berada di sekitar saya, baik itu adalah petugasnya ataupun calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Sangat dinamis aktivitasnya di sini. Dan di sini juga tempat berkumpul orang-orang yang akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara dari berbagai penjuru dunia, baik yang datang ataupun mungkin sedang transit atau yang akan berangkat. Nah, salah satu yang menarik bagi saya adalah apa yang dikenakan, apa yang dipakai oleh calon penumpang ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali berkunjung di channel saya, perkenalkan nama saya Linda Serestina dan saya sangat senang sekali berbagi informasi-informasi pengalaman saya lewat video-video saya. Semoga bermanfaat ya. Mengenai apa yang akan digunakan, apa yang akan dikenakan, itu sah-sah saja. Selama itu nyaman dikenakan pada saat akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Namun, bagi saya pribadi, saya memiliki beberapa pertimbangan untuk saya memutuskan apa yang akan saya kenakan nanti. Pertimbangan pertama saya adalah pada saat saya akan tiba di padar udara, pastinya saya akan mengikuti proses antri, mulai dari lobby sampai saya di pesawat. Dan saya akan berjalan menuju ke ruang tunggu dan saya akan ikut duduk di tempat ruangan tunggu di mana tempat itu berganti-ganti orang yang menggunakannya. Dan juga yang menjadi pertimbangan saya itu pada saat saya berada di pesawat. Pesawat dengan situasi dan ukurannya ya terbatas, di mana juga saya harus duduk berdampingan dengan orang lain yang mungkin saya tidak kenal. Juga saya akan menggunakan kamar kecil. Nah, kamar kecil yang kalian tahu di pesawat itu kan sangat kecil, digunakan orang secara bergantian. Nah, yang pertama adalah saya sangat mempertimbangkan untuk memilih sepatu yang akan saya gunakan. Saya sebetulnya pecinta sepatu stil itu karena kelihatan lebih cantik dan anggun untuk digunakan, tapi tidak untuk pada saat saya akan berada di bandar udara untuk melakukan suatu perjalanan. Karena mungkin ada situasi saya harus berdiri menunggu antrian, kemudian saya mungkin harus berjalan cepat untuk mengejar waktu misalnya. Kemudian pertimbangan saya tidak menggunakan high heels atau skeleto ini, karena saya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat darurat juga. Serem ya, amit-amit. Misalnya terjadi keadaan darurat dan perlu evakuasi, maka sepatu ini akan menjadi hambatan buat saya. Karena di mana sepatu ini harus saya lupas apabila saya akan melompat melalui escape slide atau peluncur darurat. Dan juga apabila saya harus berlari, bergegas menuju tangga darurat, maka saya takutnya saya akan tersandung ataupun saya akan jatuh karena nyangkut sepatu saya ini haknya yang tinggi dan lancip ini akan menjadi hambatan buat saya. Oleh karena itu akan sangat saya pertimbangkan. Dan gantinya saya akan menggunakan sepatu flat ataupun sneaker yang membuat saya nyaman dan lebih safe buat saya dalam perjalanan. Gitu deh. Yang kedua adalah pada saat saya akan memilih pewangi atau parfum yang saya gunakan. Kesannya sederhana ya. Tapi bagi saya pribadi, saya akan memilih parfum yang lembut, yang membuat saya nyaman selama perjalanan. Karena bisa kubayang deh. Di pesawat yang tepatnya tertutup, kalau Anda menciuk orang yang menggunakan parfum yang aromanya kuat, menyengat, wah bisa-bisa, Anda bisa pusing-pusing, sampai kita mendingan hal gitu. Pernyataan. Dan untuk tas sendiri tergantung bagaimana nyamannya Anda. Sesuai dengan kebutuhan. Namun kalau saya pribadi, saya akan memilih tas yang benar-benar kuat. Saya akan menghindari untuk membawa tas dengan berbahan kertas seperti itu. Karena apabila barang bawaan saya banyak atau tiba-tiba dia putus. Oh my God. Bagaimana cara mencari penggantinya di pesawat. Oleh karena itu, saya memilih tas dengan yang benar-benar yang strukturnya ataupun benar-benar kualitasnya yang kuat. Dan juga saya memilih tas yang misalnya ini ya, talinya itu agak lebar di sini. Sehingga kalau saya sandang seperti ini, tidak membuat pegal atau sakit di sini ya. Dan mungkin juga pilihan misalnya kita menggunakan backpack gitu kan ya, lebih stabil apabila kita berjalan jauh. Ayo, sambil ngeteh ya. Kemudian selanjutnya itu adalah menggunakan short pants atau celana pendek. Keren sih ya. Tapi kalau menurut saya untuk pada saat saya akan travel dengan pesawat udara, saya akan sangat mempertimbangkannya. Saya akan simpan celana pendek saya ini untuk sesi foto-foto di pantai ya. Oke deh pokoknya. Karena ini lebih ke faktor kebersihan ya. Dimana saya akan duduk di tempat duduk pesawat ataupun dorang tunggu, dimana yang duduk di sini berganti-ganti. Yang saya tidak tahu bagaimana kebersihannya. Dan pada saat menggunakan celana pendek ini ataupun rok pendek, pada saat kita duduk tuh, di pengalaman ya yang suka menggunakan celana pendek, kan itu ada bagnya akan sedikit naik ke atas. Dan untuk pakaian, pada saat saya akan berpergian, saya akan mempertimbangkan kenyamanan, ketimbang dari stylenya ya. Karena kenyamanan itu untuk dalam suatu perjalanan itu adalah yang paling utama. Mungkin saya akan berangkat malam, dan cuacanya agak dingin. Tapi mungkin di pesawat itu suhunya mungkin berubah-ubah ya. Kadang pada saat morning kan agak hangat, agak gerah. Maka akan lebih ke yang berlapis. Sehingga pada saat di dalam perjalanan, itu saya dapat menyesuaikan apabila saya merasa panas, tinggal saya buka saja sweaternya, atau saya merasa dingin, cuacanya saya tinggal menggunakan sweater saya. Hal selanjutnya yang saya hindari, untuk saya gunakan pada saat saya akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara, yaitu saya tidak akan menggunakan pakaian yang ketat, calonnya yang terlalu ketat, kaos yang ketat, ataupun kaos kaki yang ketat. Kenapa? Karena perjalanan dengan pesawat udara ya, membuat kita akan lebih banyak duduk, dan aktivitas kurang bergerak, akhirnya membuat peredaran darah kita ini menjadi tidak lancar. Nah, masih mengenai pakaian juga nih, saya akan sangat menghindari untuk menggunakan jumpsuit. Kenapa? Kebayangkan, kalau kita ke kamar kecil, ribet buka-bukanya, termasuk pakaian yang menjuntai, menyentuh lantai, yang akan menyapu lantai, sepanjang perjalanan saya di bandar udara. Celana yang Louis ini juga nih, saya tidak akan mungkin menggunakan celana ini, karena saya ini orang yang aktif geraknya. Apabila saya akan mengambil sesuatu yang jatuh, ataupun saya akan mengangkat barang, saya akan harus agak beruntuh, atau jongkok gitu loh. Wah, kebayang kan, gimana posisi celananya, dan belakang saya yang everyone can see. Wah, no, no, no. Walaupun saya suka sekali menggunakan soft lens ya, karena apalagi pada saat pandemi ini kan, kita tuh suka menggunakan masker, jadi menggunakan soft lens ini, akan sangat menolong, kalau kita pakai cemata itu suka berembun gitu loh. Nah, tapi kalau naik pesawat, saya akan sangat menghindarinya, di dalam pesawat tingkat kelembapan udara yang sangat rendah. Jadinya, kalaupun harus memakai soft lens, lebih baik menyiapkan cairan kelembab, agar supaya mata kita tetap sehat, dan tidak terjadi iritasi. Selanjutnya, saya akan menghindari untuk mengenakan aksesoris yang terlalu banyak, terlebih dengan aksesoris-aksesoris yang terbuat dari logang, karena akan menambah antrian di belakang saya ya. Setelah itu, saya takut terjajar juga, karena bunda-bunda ini harus saya lepas, untuk saya masukkan ke area screening di X-ray. Sekian sharing saya di video saya kali ini. Kiranya dapat menjadi pertimbangan, bagi kalian yang akan melakukan perjalanan dengan pesawat udara nanti. Bagi kalian yang menyukai video saya ini, jangan lupa untuk subscribe ya, agar saya tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa!